Selamat datang dan kembali lagi di channel ini, Fakta Dunia Gaib Dan bersama saya lagi, dan kali ini saya ingin membahas tentang Gundul Peringis Sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe Supaya channel ini bisa maju dan berkembang dan memberikan banyak video lagi kepada anda semua Dan kali ini kita akan bahas tentang Gundul Peringis Gundul Peringis adalah sosok hantu yang digambarkan dengan kepala bodak saja Dan hantu ini biasanya sering mengganggu dan menjadi momok yang menakutkan di kalangan masyarakat Jawa Gundul Peringis ini sendiri selalu menampakkan wajah dengan rawat wajah meringis atau tertawa sinis Gundul Peringis ini sendiri merupakan salah satu kalangan bangsa gaib Yang hanya memiliki kepala saja tanpa badan Dan biasanya ada tiga tempat yang menjadi kesukaan Gundul Peringis Yang pertama adalah pinggir sungai Yang kedua dibawah pohon dengan buah melingkar Seperti kelapa Lalu seperti sukun dan lain-lain Yang ketiga yaitu di tangga yang sunyi Biasanya Gundul Peringis akan menjilma sebagai ayam Kalau dia berada di pinggir sungai Dan bila mana nanti ayamnya ditangkap oleh manusia Ayam itu akan berubah menjadi kepala Tapi sebelum berubah menjadi kepala Biasanya ayam itu seperti melirik sinis dengan tertawa-tertawa meringis Lalu ayam itu bisa berubah menjadi kepala Dan kalau Gundul Peringis ini ada di sekitaran pohon Biasanya dia akan jatuh Seperti buah jatuh Entah buah kelapa Entah buah sukun Seperti jatuh dan menggelinding Tetapi kalau dicari-cari akan hilang Dan kalau pun ketemu pun Kalau dipegang Itu akan menjadi kepala Dengan mata merah Ataupun terkadang mata putih Dengan rambut Dengan mulut merah Matanya itu hanya putih saja Dan mulutnya merah Dan Gundul Peringis ini sendiri Kalau berada di tangga Terkadang dia akan seperti bola Bola yang seakan-akan jatuh dari tangga Memantul-mantul Ataupun terkadang bola-bola itu Kayak ada bola yang memantul-mantul di tangga Dan terkadang juga berubah Menjadi orang tua Yang serba meringis Gundul Peringis ini sendiri Bukan tipe hantu Yang membunuh Dia bukan tipe hantu pembunuh Dan jarang sekali ditemukan Gundul Peringis membunuh manusia Tetapi kehadiran Gundul Peringis ini sendiri Ini hanya sebatas menakut-nakuti saja Semakin para manusia takut Semakin bahagia pula Hati Gundul Peringis ini Terima kasih telah menonton